Intro Motor-motor bisa disiapkan Jelaskan beberapa kelas-kelas apa saja sih yang diisi oleh ajang balap kreditrasi ini Oke baik, jadi kelas-kelas yang dipertandingkan seperti, bukan dipertandingkan ya Kelas yang kita gelar disini adalah kelas 2 tak bebek, 2 tak spon, 4 tak bebek, 4 tak spon Kemudian ada skuter atau apa namanya skuter 250cc Kemudian ada san mori yang paling populer Big bike di atas 400cc Kemudian ada mobil kelas 1300-1500-2300cc Nah untuk kelintasan sendiri nih Bang Kalau misalnya hujan bagaimana Bang? Sebenarnya tidak ada masalah sih kalau mengenai hujan Karena ini masalah belakangnya adalah sirkuit yang memang pernah dipakai untuk kekeluaran balap Sehingga secara kontur sudah memadai Tapi tentunya level hujan itu berbeda beda Dengan pengawasan dari ini, kita juga bisa akan menentukan seberapa tingkat-tingkat yang paling aman dalam suatu keadaan hujan itu seperti apa Dan itu akan menjadi bagian dari pertimbangan kita Nah kalau untuk peserta sampai saat ini sudah tercatat berapa peserta? Oke, peserta sampai saat ini Jadi setiap hari kamu buka kuota 300 untuk jumas, 321 dan 80 pendaraan untuk mobil dan juga motor besar Kira-kira 50 pendaraan Sampai hari ini sudah 600 peserta Masa 620-an peserta Dan kami masih buka pendaftaran Sampai dengan hari ini nanti Dan kita lihat antusiastu seperti apa Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu benchmark baru Ketika pemangku jabatan mengadakan event Artinya mereka itu sebetulnya dikira keadaan sekitar Dan ini harapannya kapal dan meter jaya pun Supaya bisa di aplikasikan di moda-moda lainnya Karena menurut saya Barapriar itu tidak ada zaman Karena selalu zaman Ini jadi masalah nasional Yang harus ada solusinya bukan di basni Tapi dirangkul dan diarahkan menjadi suatu olahraga prestasi Perinciannya tadi gimana yang berkait peserta? Saya sendiri dibalansi nggak tahu beberapa Tapi yang jelas kuota 1 penuh Jumat tadi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya